Oke, silahkan Pak Yu. Oke, shalom semuanya ya. Ya, shalom Pak. Shalom hormat buat para senior, para hamba Tuhan, para evangelist, dan teman-teman yang ikut, baik dari yang manapun, bersyukur di masa-masa seperti ini kita boleh belajar yang menyenangkan dari Tuhan. Kotbar ini agak spesifik, 80 persen saya akan berbicara soal kesehatan, menyambung pembicaraan Pastor Weasley, kemarin beliau kepingin supaya bulan ini saya menyampaikan tentang darah. Jadi saya akan membahas soal COVID dan darah, tetapi sebelumnya saya akan tetap menyampaikan bahwa pembantuan 20 persen di depan mungkin sudah banyak hamba Tuhan yang belajar, tetapi biarlah pembantuan yang kita pelajari hari ini menjadi berkat. Saya ulangi lagi, jadi jangan kaget, nanti 80 persen saya akan berbicara soal medis. Biasanya kesehatannya 30 persen, permanya 70 persen, tapi saya ulangi lagi karena permintaan dari Pastor Weasley membahas didimer. Karena ini penting, ini yang diperhitungkan kenapa pasien COVID dan derung meninggal. Tapi awal saya akan bahas sedikit verman, soal darah. Jadi intinya, tadi di lagu terakhir dinyanyikan, ketika kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Ketika kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Saudara, banyak pasien, banyak hamba Tuhan, banyak jemaat tanya sama saya. Tapi masalahnya Pak Yohanes, saya tidak paham. yang pertama saya akan katakan sama saudara, kita ini bukan sekumpulan orang yang paham. Kita ini bukan sekumpulan orang pintar. Tapi kita ini sekumpulan orang yang percaya, yang setuju, katakan amin. Itu dulu, saudara. Jadi kalau Anda mengerti, ini aneh. Karena ada satu saat, kepinteranmu membuat engkau kurang percaya. Dibalik, di saat kau tidak mengerti apa-apa, janganlah ketidakmengertianmu, janganlah ketidakpahamanmu, membuat engkau kurang percaya. Saya ulangi lagi ya. Ketidakpahaman tiba-tiba kena COVID, tiba-tiba kena jantung, padahal kita melayani Tuhan, kita sudah berpuluhan, tapi ekonomi terganggu. Itu kan sulit kita pahami. Di luar banyak yang jahat, banyak yang salah, tidak kena. Tetapi saya ulangi lagi ya. Janganlah ketidakpahaman kita, membuat kita kurang percaya. Sangat mudah untuk percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak percaya, kecuali ateis. Agama lain pun percaya Tuhan. Apalagi kita orang Kristen, yang mengenal nama Tuhan kita. Tetapi sangat sulit untuk percaya cara Tuhan menolong kita. Saya ulangi lagi ya. Percaya kepada Tuhan itu tidak sulit. Yang sulit itu menerima caranya menolong hidup kita. Kok lama? Kok begitu? Akhirnya kita pakai akal lagi. Jadi sungguh sulit. Saya, Pastor Wesley dan istri, mengerti saya setengah tahun yang lalu mengalami hal yang sulit dipahami. Beliau adalah salah satu sahabat saya yang menemani saya saat saya tidak sehat. Saya ini jago kesehatan. Saya ini mengajar dari Mabes sampai Istana, sampai Papua, sampai Amerika. 22 tahun saya mengajar kesehatan. Tetapi sejak saya mengalami November itu, saya tahu, saya tahu. Saya tidak paham. Banyak yang salah makan masih sehat. Banyak yang jahat-jahat masih sehat. Tetapi saya cuma menguatkan kepercayaan saya. Bilang Yesus baik itu gampang, Saudara. Tetapi saat engkau mengalami hal tidak baik, berkata Yesus itu baik, itu butuh roh kudus. Itulah awal yang saya bicarakan sekarang. Supaya ini membantu teman-teman para senior yang sekarang mengalami yang sulit dipahami. Mungkin saya masih muda, tetapi saya akhir-akhir ini diizinkan Tuhan belajar. Tidak semua hidup itu dasarnya paham. Tetapi orang benar itu hidup oleh percaya. Itu kita sudah tahu. Ini saya masih membahas lagu tadi. Saya akan bahas, sebelum saya membahas darah, saya tiba-tiba dapat pesan dari roh kudus untuk katakan ini. Tuhan itu masih bertata. Yang setuju, katakan Amin. Dia masih berdaulat. Dulu masa kecil saya, saya sering tidak paham. Mi, aku sekolah minggu kok, kalah sama anak-anak yang sekolah minggu. Mami saya ngomong, nak, kalau kamu tidak paham caranya Tuhan, belum melihat Tuhan menolong, caranya gampang. Biasanya gunung-gunung itu akan bernyanyi buat Tuhan. Maksudnya apa? Alam itu tetap saksi hidup bahwa Tuhan masih berkuasa. Kamu buka jendelamu, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Yang setuju, katakan Amin. Kalau matahari masih dari timur, berarti Tuhan belum turun tata. Saya ulang lagi. Kalau saudara bingung ya, bingung ini. Di mana sini? Bukaan jendela, katanya Mami saya ini ya. Kalau matahari masih dari timur, Tuhan Yesus masih berdaulat. Kalau kukumu masih tumbuh, Pak saya diabetes, Pak. Lihat, kukumu masih tumbuh enggak? Ayo, semua yang punya jari. Coba dilihat. Yang enggak punya jari enggak usah. Yang punya jari, tolong dilihat. Apakah kukumu dua tahun ini masih tumbuh? Yesus masih menyertai saudara. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Jadi itu, kami di medis, ketika melihat pasien kanker, ketika kami melihat pasien sakit jantung, enggak ada harapan, kami lihat dia masih nangis. Air mata itu diciptakan Tuhan. Anda cuma minum jadi air kencing, jadi air mata. Rambutnya pasien masih tumbuh. Saat kami angkat tangan, Tuhan tertawa. Aku masih berdaulat terhadap pasien-pasien ini. Kok bisa, Tuhan? Rambutnya masih tumbuh enggak? Masih tumbuh. Bahkan pasien kanker yang rambutnya brodol, bahasa Asrabayanya, nontok. Kukunya tangannya masih tumbuh. Saya minta maaf kalau saya mau ngomong yang kasar. Bahkan kalau pasien ngetut, baunya kan enggak enak ya, itu masih menunjukkan Tuhan Yesus masih berkuasa. Yang setuju kata-kata amin. Marilah kita lihat, ketika anak kita enggak bisa sekolah karena uangnya kurang, anak kita masih rambutnya tumbuh. Dulu saya enggak paham ini, tapi tahun-tahun ini saya belajar, hidup itu enggak karena kita paham. Karena orang benar itu hidup karena percaya. Kekacauan-kekacauan yang terjadi itu memang mengesalkan kita. Tetapi kekacauan itu tidak mengkagetkan surga. Ini kata-kata saya terakhir sebelum saya masuk harman. Saya ulangi. Kekacauan dalam hidupmu, baik kamu salah, ataupun karena setan, maksudnya salah itu gini, kamu minum manis diabetes, kamu makan lemak jeruan, kena struk, ataupun kekacauan yang karena kamu enggak tahu, autoimun, kanker, COVID. Kekacauan-kekacauan itu tidak membuat Tuhan kaget. Yang membuat Tuhan kaget adalah ketika kita kurang percaya bahwa Tuhan bisa merubah kekacauan dalam hidup kita menjadi kebaikan. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi ya. Kekacauan-kekacauan, baik dari setan atau kita salah, nafsu kita, itu tidak membuat turun tata Tuhan. Tuhan tatanya tidak tergeser oleh apapun. Dia enggak gampang kaget. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, enggak gampang kaget. Dia hanya kaget kalau anak-anak yang dikasihinya kurang percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup dan suka campur tangan dalam kita dalam merubah kekacauan jadi kebaikan. Cepuk tangan dong buat Tuhan dulu ya biar kita semangat. Karena jujur saja kekacauan yang terjadi buat kita pahit. Terutama kalau lihat orang-orang yang jahat, sehat. Orang-orang yang hidupnya salah kok enak gitu. Tapi mami saya bilang, Amsal bilang, Yohanes, jangan iri sama orang-orang itu. Karena hidupnya masih 100 tahun. nanti ribuan tahun kita bagi ya. Kemuliaan yang kita dapatkan nanti lebih dasyat. Itulah penghiburan kita. Ayo kita belajar malam ini. Santai saja. Nanti agak berat. Ini masih santai. Dan ini adalah fermantuan biasa yang saya bawa dan teman-teman senior pendeta yang saya hormati ya. Saya senang banyak pendeta bisa dengar. Saya senang banget. Bersyukur. Kalau Anda masih bisa mendengar di mana banyak saudara kita yang sudah menduli kita. Yuk kita belajar ya. Darah itu adalah, Korintus mengatakan, darah itu enggak dapat bagian di surga. Daging dan darah tidak mendapat bagian di surga. Itu Korintus yang ngomong ya. Anda pasti tahu ayat. Tetapi kenapa Pak kita bahas? Karena kita masih di dunia. Semua yakin masuk surga. Tapi saya rasa yang melihat Zoom hari ini tidak ada yang mau masuk surga sekarang. Yang setuju katakan amin. Kalau mau masuk surga sekarang, jangan dulu, nanti malam saja. Sekarang dengar dulu. Saya berguro. Tapi intinya, memang darah itu pun darah Yesus hanya menepus Anda di dunia untuk masuk surga. Setelah masuk surga, darah Anda dibicarakan lagi dan daging. Tapi karena kita masih tinggal di dunia, halo, semua masih hidup kan? Yang hidup, lambaikan tangan. Saya berguro ya. Supaya semangat malam ini. Semua punya masalah. Saya punya masalah. Tapi kita berbahagia. Orang Kristen itu aneh. Punya masalah, masih bisa bicara-bicara baik-baik begini. Karena ada roh kudus. Bulan depan Anda akan ketemu saya lagi. Tapi kita ngomong soal waiting room. Itu penting banget. Tapi materi kesehatannya diabetes. Malam ini enggak bisa saya bahas diabetes. Karena kita malam ini mau bahas sumbatan. Baik yang kena COVID atau enggak, sumbatan menyerang Anda. Nanti malam ini kita konsentrasi di lemak darah. Tapi saya akan kupas tiga. Tiga aja. Data saya dari Alkitab. Mungkin Anda dapat banyak. Tapi saya cuma punya waktu tiga. Tentang darah. Kita mulai. Ini fermanya aja. Sepuluh menit aja. Yang pertama menarik, darah itu mengeluarkan suara. Darah itu mengeluarkan suara. Yang pertama ya. Anda ingat kejadian 4S10. Ketika hapil menyembah, mempersembahkan, dan kain. Lalu kain enggak diterima. Habil diterima. Ceritanya tahu dong. Kain bunuh adiknya. Kejadian 4S10. Apakah yang telah kau perbuat ini, darah adikmu berteriak dari tanah. Jadi darah itu bisa berteriak dari tanah. Ini saya masih ngomong-ngomong Tuhan ya. Lalu saya akan bandingkan darah Yesus. Darah Yesus dan darah hapil. Teriaannya kuat mana? Ayo. Saya kalau ketemu anak-anak sekeliling minggu ya. Yang berteriak itu dua darah. Enggak ada darah berteriak itu. Enggak ada itu ya. Yang ada itu darahnya hapil sama darahnya Yesus. Saya kasih kuwis sama anak-anak sekeliling minggu. Ayo. Teriaannya darah siapa yang paling keras? Kita lihat ayatnya ya. Kita masih senang-senang ini. Santai-santai dulu. Ternyata Ibrani mengatakan, 12 ayat 24, dicatat ya. Kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Darah pemerintah yang berbicara. Lebih kuat daripada darah hapil. Ayo, Bapak-Bapak pendeta, Ibu pendeta, besok ke sekeliling minggu bikin jebakan Batman. Lucu ini. Enggak ada yang bisa jawab. Nanti Anda yang bisa jawab ya. Karena Anda kan pendeta. Tapi ini lucu loh ya. Tapi ini kebenaran ya. Kalau darahnya hapil, ngomong gini. Aku dibunuh. Minta keadilan. Ya gitu ya. Nuntut, nuntut gitu ya. Tapi kalau darahnya Yesus, ngomong apa? Sudah aku bayar. Lunas. Tepuk tangan dong buat Yesus ya. Jadi darah Yesus itu lebih kuat karena enggak minta gitu ya. Memberi gitu. Karena itu orang yang minta-minta kalah kuat sama yang suka memberi. Kalau Anda nonton dua orang, katakan sebelahmu, ayo memberi. Jadi memberi itu lebih kuat daripada minta. Ini masih kuyonan, tapi menguatkan saudara kan. Jadi gini, darah hapil itu berteriak. Kalau orang Surabaya bahasanya kasar. Bengak, bengok. Ngomong, Weh Yesus, eh Tuhan. Mana? Ganti ruginya. Tapi kalau darah Yesus, lemah-lembut, tapi kuat. Karena dia ngomong, sudah selesai. Itu yang pertama. Jadi darah bisa berteriak. Yang kedua, ini mungkin verman ini bagi Anda yang pendeta senior, tertawa ya. Tapi bagi saya, ayolah kita refreshing. Enggak apa-apa kan, belajar ringan-ringan gitu. Supaya kita itu refreshing gitu ya. Kok tiap minggu kok iman. Pengwarapan itu berat-berat itu. Kasih itu sudah posen. Hari ini kita kuis-kuisan aja ya. Darah yang pertama apa? Bersuara. Yang kedua, saya akan membahas, darah itu apa? Darah itu tanda. Darah itu tanda. Jadi darah itu tanda, saudara. Kalau kita di kesehatan, kita sakit, pasien suruh cek apa? Ayo, coba tahu enggak? Cek darah. Saya bisa tahu. Misalnya, Bapak ini sakit kolesterol. Tahu dari mana? Dari lab darah. Jadi darah itu jadi tanda. Ngerti ya? Bapak ini vitamin C-nya kurang. Dari darah bisa ya. Jadi darah adalah tanda. Jadi kita memakai salah satunya acuannya, darah. Tapi dalam Alkitab, darah menjadi tanda. Tanda apa? Ayo kita lihat. Ini yang kedua ya. Yang pertama tadi, darah bisa berteriak. Yang kedua, darah adalah tanda. Oke. Ayo kita baca yuk. Dan darah itu, keluaran 12 E13. Dan darah itu, menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada itulah kemusnahan. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Tanah Mesir ini orang dunia ya. Waktu itu orang kita tinggal di Gosen. Jadi tanda di rumah. Tanda di rumah. Katakan. Tanda di rumah. Katakan gitu ya. Anda tahu, kalau melihat darah itu, maka aku akan lewat. Ayo kita imani yuk. Kalau darah Yesus membasu rumah kita, maka dalam nama Yesus, Covid akan lewat. Yang setuju katakan amin. Ayo mulai yuk. Ayo gak apa-apa ya. Kita masih santai-santai aja. Ayo kita ngomong yuk. Darah Yesus menjadi tanda rumahku. Gitu ya. Ngomong yang gitu. Dalam nama Yesus. Saya ulang lagi. Satu, dua, tiga. Darah Yesus menjadi tanda di rumahku. Gak apa-apa saudara. Karena ingat, waktu saudara percaya, kuasa Tuhan bekerja. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Darah Yesus menjadi tanda di rumahku. Saya percaya dalam nama Yesus. Yang kena sembuh, yang belum kena gak kena. Walaupun seribu rebah-rebat sebelahmu dan sepuluh ribu rebah sebelah kananmu, kamu akan mengucap syukur. Amin. Ya, itu saudara. Jadi darah itu hanya tanda. Saudara, sorry, saya mau ngomong agak ekstrim. Mungkin saudara, yang senior-senior pendeta, saya minta maaf. Tapi saya mau ngomong agak ekstrim. Apakah itu? Sorry ya. Saya mengakui iman itu penting. Saya mengakui perbuatan baik itu penting. Saya termasuk orang ekstrim berdoa. Tapi saya lebih percaya kuasa darah Yesus. Yang setuju, katakan Amin. Saya kasih tahu ya, waktu di rumahnya orang Israel ada darah, gak ada maut yang lewat berani masuk. Kenapa? Dia enggak pernah tanya. Malekat maut itu enggak tanya. Hei, kamu pendah ya? Hei, suka nyanyi ya? Enggak pernah tanya. Dia lihat Yesus, takut. Saudara, sorry ya. Mungkin imanmu bisa lemah. Sorry, maaf. Sorry ya. Bisa, enggak bisa nyanyi kalau kanker. Sorry ya. Saya waktu ngalami sakit, jatuh, kena syaraf. Enggak bisa gerak. Saya enggak bisa nyanyi. Walaupun saya orang kesehatan. Saya cuma bisa ngomong, Yesus, tolong saya. Sorry, saya enggak menggurui Anda para pendeta senior yang saya kasih. Lebih daripada doamu yang hebat dan teologiamu, darah di rumahmu, perjama cuci yang kau lakukan, kuasanya sudah pasti. Waktu di zaman Mesir, asal ada darah, Tuhan enggak tanya. Doanya berapa kali? Enggak tanya. Dia langsung lewat. Itu menunjukkan bukan kuat dan bukan gagah. Tapi darah Yesus itu luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat ke arah Yesus. Gitu ya. Enggak apa-apa ya, saudara. Saya enggak ingat sekali lagi. Saya bersuka cita. Saya enggak menggurui Anda. Tapi kita saling menguatkan ya. Yang ketiga, terakhir ini ya. Sebelum saya yang bahas medis ya. Ini saya belum izin Pak Besli ini. Waktunya bisa panjang darah ini. Ini agak enggak enak diomong, karena banyak yang saya ngajar kemarin di Amerika tersinggung. Pendeta-pendeta hebat tersinggung. Tapi enggak apa-apa. Ini yang saya ajarkan Alkitab. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Maksudnya apa? Kok Bapak ngajar ini? Memangnya kita pendeta enggak ngerti? Bukan. Saya akan ngajar kesehatan. Dengarkan ya. Ini ilmu kesehatan. Anda lihat gambar kiri apa? Bilur Yesus. Atau luka ya. Sebelah kanan, darah. Oke, ayo kita lihat. Lihat saya ya. Saya akan ngajar kesehatan. Jarimu ini, jarimu. Kamu berkata-kata sama jari. Eh jari, keluar darahnya. Enggak bisa. Bisanya bagaimana? Ambil pisau. Enggak usah berdoa. Enggak usah tanya. Pisau, B. Keluar enggak darahnya? Keluar. Jadi darah itu tidak mungkin keluar tanpa luka. Maksudnya Pak Iwanis apa ini? Banyak orang Kristen percaya darah Yesus. Bolehkah itu? Harus. Tapi kurang percaya sama Bilur. Maksudnya apa? Banyak orang percaya begini. Tidak apa-apa diabetes asal masuk surga. Darah Yesus buat apa? Mengampuni dosa masuk surga. Bahasa gampangnya ya. Saya mau bahasa gampang. Pokoknya diampuni masuk surga. Bilur Yesus untuk apa? Untuk sembuh dari diabetesmu. Yang saya tuju katakan amin. Tapi banyak orang-orang yang percaya darah, enggak percaya Bilur. Dalam arti apa? Saya sering ketemu pasien Kristen. Pak, enggak apa-apa. Saya sakit, Pak. Pasal saya masuk surga. Sekarang saya kasih tahu siapa Bapak Ibu. Yesus itu kepingin Anda sehat di bumi. Yang setuju katakan amin. Dia juga kepingin Anda masuk surga. Sorry. Sekali lagi, saya tidak menggurui Anda. Tapi saya sebagai orang kesehatan sedih kalau banyak para hamba Tuhan sudah pasrah. Saya kasih ilustrasi kecil ya. Anak saya itu percaya saya bisa ngasih duit, tapi enggak percaya saya ini bisa masak. Padahal saya ini ngajar masak di JTV. Saya ini juri masak. Sampai suatu ketika dia tahu bahwa di suatu pertandingan juri-juri itu enggak mereni-menilai. Harus tanya saya. Karena saya dewan juri. Sejak itu anak saya enggak cuma minta duit, tapi minta saya masak. Saudara, sorry ya. Selama ini saudara percaya Yesus masuk surga. Memasukkan Anda masuk surga. Tapi Anda mungkin karena masalah kehidupan, kurang percaya. Yesus bisa menyembuhkan sakit jantungmu. Yang setuju katakan amin. Ayo kita lihat yuk. Kita lihat ayatnya. Jadi gini loh. Darah Yesus itu enggak keluar kalau enggak lewat bilur. Sedangkan dia bilang bilurnya. Tubuhnya kalau perjaman kudus. Sorry ya. Saya enggak tanya lucu. Kalau perjaman kudus itu roti dulu atau anggur dulu? Roti bilur. Sembuh dulu. Baru kita ngomong-ngomong soal surga. Yuk gitu loh. Ya ini sorry. Mungkin ini hal sepele. Tapi kita akan ngomong banyak ini nanti. Kesehatan. Jadi ingat itu ya. Usahakan. Sehat. Kita lihat ayat. Setelah itu kita masuk ke dokterannya. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku. Dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Katakan segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan segala penyakitmu. Jadi ada yang ngomong gini. Kecaplah dan lihatlah. Bertapa baiknya Tuhan. Oke. Saya tanya sama anak setelah minggu. Tuhan baik itu gimana sih? Jawabannya macam-macam. Tapi Alkitab cuma jawab dua. Kamu mengenal kebaikan Tuhan cuma dua. Apa tadi kita baca nih Mas Mur? Mengampuni segala kesalahan. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan segala. Berarti diabetes, kolesterol, sakit, COVID malam ini dalam nama Yesus sembuh. Yang setuju kadang namen. Jadi yuk kita buat kuis ke anak setelah minggu lagi. Sebutkan dua kebaikan Tuhan yang utama. Kalau kita belajar ayat tadi, cuma dua. Jangan lupakan kebaikannya. Dua. Yang pertama, dia mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua apa? Menyembuhkan segala penyakitmu. Gitu. Oke. Jadi ini dua hal yang penting. Dara itu menyelamatkan ya. Oke. Sudah paham ya. Sekarang kita akan masuk di kesehatan. Di kesehatan. Saya akan bahas yang permintanya Pak Wesley. Karena itu banyak orang yang, maaf, pasien COVID meninggal itu ternyata didimernya tinggi. Kita mulai belajar ya. Ini Pak Wesley sempat tanya didimernya. Beliau akhirnya sudah mengerti, tapi minta saya menjelaskan ke teman-teman senior karena mbak Tuhan tentang didimernya. Didimernya merupakan fragment protein yang membantu proses pembekuan darah. Ini dulu Anda belajar didimernya adalah membantu proses pembekuan darah. Kenapa Tuhan menciptakan pembekuan darah? Carang hitungnya pakai didimernya. Sekarang ada pertanyaan lucu. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan pembekuan darah? Ayo. Kenapa? Kalau Anda kena silet, kena pisau, keluar darahnya, tapi ditekan sebentar, darahnya nutupkan. Kering kan? Supaya Anda tidak kehabisan darah. Tujuan awalnya itu. Tetapi karena Anda pernah salah makan, maka pembekuan darahnya meningkat. Apa yang terjadi kalau darah itu pembekuannya meningkat? Jadi didimernya itu harus 500. Saya tidak mengerti waktu itu Pak Wesley berapa ya pembekuannya? Pak Wesley, kalau bisa kasih saya data supaya teman-teman senior ini paham? Tidak boleh lebih dari 50. Tidak, tidak. Maksimal kan 500. 500, ya boleh. Pak Wesley waktu itu berapa? 240. Jadi itu ada pejabat yang lama, itu sampai 6.000 kalau bisa. Jadi itu bisa bikin macam-macam sakitnya. Ayo kita belajar yuk. Pembukuan darah yang berlebihan gara-gara apa gitu. Saya boleh guyon lagi ya. Dosa pertama kali itu kan bukan selingkuh. Dosa pertama kan bukan enggak memberi perpuluhan. Saya sering guyon sama anak selama minggu. Dosa pertama itu apa? Saya jawab, salah makan. Jadi sama berguro ya, jangan tersinggung. Jadi salah makan itu bahaya. Dari awal memang setan enggak bisa nyuruh Anda selingkuh. Anda kan pendeta setia. Enggak bisa nyuruh Anda pelit. Anda kan walaupun enggak punya, suka memberi. Disuruh jangan berdoa. Enggak mau suka berdoa pendeta. Tapi, sorry ya, godaan itu efektif sama Adam apa? Ngajari salah makan. Yang tersinggung katakan amin. Saya bergurau loh ya. Jadi kadang-kadang, memang kita bisa salah makan. Karena apa? Kita pikir enggak salah. Tapi ternyata kita lihat nanti ya. Bahwa kesalahan-kesan. Ingat, ada yang tanya, Pak, kalau makanan sudah didoakan bagaimana? Nah, ini penting. Karena kolosat 3 ayat 25 mengatakan, Tuhan tidak memandang orang. Apa yang diperbuatnya akan diperhitungkan. Jadi ada konsekuensi, jangan salah makan. Kenapa Pak Wesley mengundang saya untuk memberi pengetahuan ini? Supaya Anda diperlengkapi secara hikmat. Ya, secara hikmat. Memang mungkin enggak sempurna, tapi paling enggak, tiap episode, saya akan mengajarkan bagaimana cara makan secara kesehatan. Kita masuk ya. Langsung masuk aja. Serius ini. Nah, ini. Anda lihat darah Anda. Maaf ya, yang para senior. Mungkin saya agak kecepatan karena waktunya mengejar. Darah ini Anda lihat ya. Satu tetes darah. Satu tetes darah ini. Isinya apa, Pak Yonis? Ayo kita bacir yuk. Isinya ini. Jadi separuh itu plasma. Apakah itu? Nanti saya jelaskan. Isinya apa? Protein. Isinya apa? Vitamin. Itu di bagian plasma. Lalu ada 45 persennya darah merah. Yang disopek tanganmu keluar itu kelihatan merah. Padahal enggak cuma darah merah. Di dalam ada darah putih. Kalau Anda vaksin, kalau Anda vaksin, itu membantu teman-teman sel darah putih untuk bisa membunuh penyakit. Jadi sel darah putih ini hebatnya diciptakan 1.300. Saya ulangi. Sel darah putih itu yang ngasih nama siapa? Kedokteran. Tetapi yang menciptakan siapa? Tuhan Yesus. Yang menghitung siapa? Dokter. 1.300 per detik. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300 per detik. Yang menghitung siapa? Kita. Yang menciptakan siapa? Yesus. Tepuk tangan dong buat Yesus. Jadi kita itu cuma menghitung. Jadi kalau sel darah putihmu ada masalah, boleh tanya kami. Tapi minta Yesus darah baru. Yang setuju, katakan amin. Ya ini walaupun sederhana, tapi paling enggak menguatkan Anda sekarang. Jadi kalau dokter ngomong darahmu bermasalah, pas pada. Tetapi jangan takut. Kamu punya Yesus. Kamu punya Yesus pencipta langit dan bumi. Haleluya. Semoga ferman ini menguatkan saudara. Saudara putih itu apa Pak Yohanes? Untuk bunuh penyakit. Saya ulang ya. Saya ingin bikin Anda kaget bahwa Yesus itu pencipta. Kotba ini tidak membuat saya kelihatan pinter, tapi saya ingin membuat Anda ingat bahwa Yesus itu pencipta. Saudara putih untuk bunuh penyakit. Diciptakan per detik. Seribu tiga ratus. Seribu tiga ratus. Seribu tiga ratus. Seribu tiga ratus. Maksudnya apa Pak Yohanes? Maksudnya untuk bunuh penyakit diciptakan per detik. Maksudnya apa Pak Yohanes? Maksudnya Tuhan Yesus semua mau ngomong malam ini. Tiap detik mau ngomong gini. Jangan sakit. Jangan sakit. Jangan sakit. Jangan sakit. Kok enggak ada yang tepuk tangan buat Yesus? Anda enggak kaget? Saudara putih itu bunuh penyakit itu per detik. Saya tahu sih Anda senang dengar ada yang menciptakan uang tiap detik. Saya kuyon. Saya kuyon. Tapi intinya, maksud saya malam ini Anda harusnya wow. Wow, Yesus. Enggak ngomong doang. Yesus itu enggak ngomong doang. Bilang mau menyembuhkan aku itu bohong. Tetapi kami kedokteran, kami orang kesehatan, saya aligisi menyatakan. Yesus Anda tidak bohong. Dia terdetik menciptakan saudara putih untuk menyembuhkan saudara. tepuk tangan lagi buat Yesus. Saya enggak mau buat kesehatan buat Anda pintar. Tujuannya tetap membuat Anda semakin yes dalam Yesus. Yang kedua, ayo, banyak ringan-ringan saja ya. Tapi paling enggak membuat kita berjecak. Yesus itu dasyat. Enggak salah aku ikut Yesus itu. Sekarang kita ngomong, darah merahnya ini diciptakan tiga ribu per detik. Kalau enggak percaya ya. Ada enggak yang pernah donor darah? Dalam tiga hari, dua hari, darahmu sudah pulih. Kenapa? Bayam itu untuk mengambil darah. Siapa yang bisa mengambil bayam, dimasukkan baskom, tiga hari lagi jadi darah. Ayo. Saya ini orang pinter. Hafal. Bayam isinya FE. Ferry. Jadi sat-persi. Enggak boleh disimpan enam jam. Nanti jadi raktat. Saya hafal. Tapi saya enggak ikut menciptakan bayam. Yang aneh, bayam jadi darah itu siapa? Pekerjaan siapa itu? Itu pekerjaan Tuhanmu. Tuhan Yesusmu. Biar ya, saya enggak bosen-bosen. Di depan ini saya harus ngomong ini dulu. Karena nanti di selat terakhir kita ngomong mengerikan. Ngomong penyakit. Supaya kita enggak takut. Di awal saya tegaskan dulu Yesus dasyat. Jadi maksudnya apa? Nanti kita akan ngomong soal jantung. Soal darah. Jangan kaget. Jantung itu setiap satu menit bergerak 70 kali. Bunyinya bukan Dup-dup-dup-dup. Dup-dup. 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 70 kali. Kalau dikejar anjing. Dup-dup. Dup-dup. Sampai 200 kali. Kalau mau nyoba silakan. Dikejar anjing itu. Bisa sampai... Saya tanya. Yang menghitung siapa? Saya. Yang menghitung orang kesehatan. Yang membunyikan siapa? Jantungmu enggak pakai baterai, men. Katakan sebelahmu. Jantungmu enggak pakai baterai. Yesus, saudara. Saya minta sekali lagi tepuk tangan buat Yesus Anda. Yang lebih aneh lagi, bayi, tahu enggak bayi? Sebelum jadi orang, yang pertama kali diciptakan apa? Nah, enggak ada jantungnya. Bayi pertama kali Anda baca di Google, dibaca di manapun. Masih kecil itu, enggak ada jantungnya. Pertama diciptakan itu macam-macam. Tulang belakang dulu. Jantung itu belum ada, tapi bayi itu hidup. Maksudnya apa Pak Yonas? Mau saya bikin terkejut Anda? Siap-siap ya. Anda walaupun enggak punya jantung, korok bayi itu kecil itu, masih embryo kecil itu, satu titik itu, enggak ada jantungnya. Dia bisa hidup, karena oleh kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang sakit jantung, dengarkan saya. Minta maaf Tuhan penasalah makan, tapi Tuhan itu speksialis merubah kekacauan dalam hidupmu jadi kebaikan. Yang percaya, taruh tanganmu di dada kiri, katakan sama saya. Dalam nama Yesus, jantungku baru. Kalau dokter ngomong jantungmu masalah, enggak apa-apa. Emang kamu salah. Tapi sorry ya, kita punya Yesus. Dia pencipta langit dan bumi. para dokter tahu ketika embryo bayi itu belum ada jantungnya, tapi dia hidup berkembang. Karena perkembanganmu, Tuhan masih berdaulat. Saya ngomong ini untuk apa sih saudara? Saya ini sore ini agak lemah loh saudara. Tadi saya agak drop ke sehatanmu. Tapi saya jadi semangat. Kalau cerita Yesus itu memulihkan semangat. Amin. Saya harapkan saudara konsentrasi, ini lebih sulit lagi. Ayo ya. Daramu itu kamu pikirkan merah gitu ya. Oh darah. Bukan darah bentuknya gini. Kayak kepingan uang seratus. Di dalam selang, gini ya. Kalau Anda punya tangan Anda, Anda lihat. Di atasnya ini kan ada kabel warnanya biru ya. Ada kabel-kabel gitu pembuluh darah. Itu kayak selang. Isinya apa? Isinya ini. Macam-macam isinya ya. Nanti saya jelaskan. Oke, saya agak cepat saja. Wah ini banyak ini. Ini kamu soal. Ya enggak apa-apa. Oke. Saya mau ngomong dulu. Kolesterol dulu ya. Sorry. Ini agak loncat. Kolesterol itu ada empat. Yang baik, yang satu. Wadi L. Yang lainnya jahat. Pokoknya Anda kalau lab darah, pokoknya namanya total kolesterol, itu enggak boleh lebih dari 200. Yang kedua, kolesterol baik ADL. Ingat ya. Namanya panjang. DCT, lipur protein. Tapi Anda singkat saja ADL. Itu enggak boleh kurang dari 40. Kalau yang bikin sakit-sakit itu LDL, itu enggak boleh lebih dari 100. Yang bikin leher kenceng, leher sakit, tangan kram, kaki enggak bisa gerak, itu telikis erit. Penyebabnya apa, Pak? Banyak. Kalau telikis erit gara-gara donat. Apakah makan donat tidak boleh? Boleh. Kata Yesus, secukupnya. Katakan sebelahmu, secukupnya. Jadi satu ya. Jangan satu dos. Satu. Ya, donat satu saja. Besok lagi. Jadi yang berbau margarin, kalau ibu-ibu beli-beli terang bulan, tahu ya terang bulan ya? Masa enggak tahu terang bulan? Ya. Terang bulan, itu kalau beli satu kotak, kan isinya berapa? 20 kotak gitu ya. Saya kalau makan ya, kepingin gitu ya. Ya, ambil satu gitu ya. Dua kotak gitu ya. Ya, itu pun besoknya lari pagi. Pak, kalau saya makan satu dos, Pak. Ya, besoknya Anda Surabaya, Jakarta, jalan kaki aja. Kalau bisa, di batas sih yang berbau margarin, cake, sama, pokoknya roti-rotian itu bikin telikis erit naik. Jadi boleh, tapi jangan banyak. Ya, ingat ya. Nah, kita bahas berikut ini. Saya maaf izin, karena istri saya mendadak, memaksa saya mengingatkan vitamin saya harus minum. Saya minum dulu ya. Ya, istri itu, istri saya sama saya, pinter saya. Tapi kalau soal rutin, saya kalah ya. Jadi istri saya itu setia. Walaupun kotba, walaupun apa, ingat, minum. Ini sediakan air minum, buahnya. Tidak mau suaminya pelayanan, tapi sakit. Jadi dia mau kita melayani. Oke, kita lanjutkan ya. Ayo kita masuk lagi. Jadi, Nah, Anda lihat nih. Sejak Pak Wesley minta darah ini, saya bikin gambar ini ya. Bikin materi ini, sebulan setengah loh saudara. Enggak main-main ya. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi jantung itu, Anda lihat ya, ini jantung asli. Jantungnya manusia itu seperti itu. Bergerak ludup. Ludup. Enggak pakai baterai. Ingat itu. Kalau saudara merasa sepi, enggak ada Tuhan menolong, ingat-ingat, Anda masih bernafas. Kan kemarin ada orang ngomong gini, Papa, soro nih Papa. Hidup ini kok soro Papa. Pak pegang tangan nih. Masih denyut nadi. Ludup. Ludup. Masih ada Tuhan bro. Enggak ada Tuhan kamu, enggak bisa ngomel kamu. Bapak. Jadi, sama kuyon, sama belajar ya, biar enggak tegang ya. Karena yang Anda pelajari ini semester tujuh, banyak yang enggak lulus. Karena itu saya berusaha kuyon, butuh roh kudus, supaya Anda bisa ngikuti dengan gampang. Kita kalau kuliah dulu, enggak ada gambarnya gini. ini Pak Wesley minta, dua bulan yang lalu saya langsung begini. Oke, Anda lihat. Jantung itu enggak sendirian. Jantung itu punya pipa. Pipa itu apa? Pemburu darah. Jadi kita malam ini mau membahas tiga. Jantung, pompanya, pipanya pembulu darah, darahnya adalah airnya. Gitu ya. Kalau kita punya tanden air, yang bermasalah cuma tiga. Kalau istri Anda bilang, Pak, airnya kok enggak keluar, Pak, mampet, Pak. Yang pertama dipeleksa apa? Pompanya. Itu kalau dalam kesehatan, jantungnya. Jantungnya sehat kok, keram. Ternyata pembulu darahnya tersumbat. Pipanya bocor. Istilahnya gitu ya. Yang ketiga, Pak. Pompanya bagus, jantungnya bagus. Jadi pompanya bagus, pipanya bagus, kok enggak ada airnya. Pendalanya apa? B, D, A, M, I mati. Airnya enggak ada gitu ya. Jadi, dalam kesehatan itu cuma tiga masalahnya. Jantung, pembulu darah, atau darahnya. Gitu ya. Saya ulang lagi. Jantungnya, pembulu darah, atau darahnya. Yang pertama Anda disuruh cek darah. Oke. Oke. Sekarang kita akan bahas. Saya sebelum bahas darah, saya akan bahas pipanya. Ayo kita lihat ya. Enggak apa-apa ya. Jangan bosen ya. Ya ini. Dalam tubuh manusia ada dua pipa. Ada dua pembulu darah. Warnanya merah dan biru. Yang di atas tangan telapak Anda apa warnanya? Di atas punggung telapak ini, tangan Anda lihat. Biru kan? Ya. Agak hijau, agak biru ya. Enggak, Pak. Pembulu darah saya warnanya ungu. Berarti Anda bukan manusia. Anda lihat. Ya, biru ya. Ya, itu terutama kalau yang kurus. Kelihatan ya. Pipanya warnanya biru. Pembulu darahnya. Ayo kita lihat yuk. Tuhan menciptakan pembulu darah ada dua. Anda bernafas gitu ya. Dibawa paru-paru. Dari paru-paru ke jantung, ke tangan. Pakai yang merah. Kalau yang biru, kembalinya. Saya ulangi lagi. Yang merah menuju ke tangan kaki. Yang biru kembali ke jantung. Ayo kita umpamakan yuk. Kalau saya dari Galaksi Mall ke Tunjungan Plaza. Lewat jalan Kertajaya. Berangkatnya. Pulangnya lewat Dharma Husada. Ada kecelakaan di Kertajaya. Berarti saat menuju ke Tunjungan Plaza, saya terambat. Saya umpamakan dari jantung ke kepala. Tersumbat. Setruk. Ada pembulu darah yang dari kepala kembali ke jantung. Itu yang akan kita bahas malam ini. Rata-rata pasien COVID meninggal. Ada jalan darah dari kaki menuju paru-paru yang tersumbat. Ayo kita belajar lagi ya. Ini masih membingungkan. Tapi jangan bosan ya. Saya berusaha pakai bahasa gampang. Kalau bahasa aslinya enggak gitu ya. Bahasa kimianya itu kalau kalium menuju P7, Mitra Vita Voli, pusing kayak bahasa roh. Saya pakai bahasa gampang saja. Nah, saudara, intinya jalannya enggak boleh tersumbat. Pembulu daramu ini enggak boleh tersumbat sama mentega. Kalau Anda sering pakai mentega, nyumbat dia. Karena itu kalau makan margarin, jangan banyak-banyak. Kalau makan kek, dodat, jangan banyak-banyak. Karena menyumbat. Saudara, sorry ya, saya mau ngomong ya. Margarin di supermarket mencair enggak? Enggak, toh. Bayangkan Surabaya suhunya berapa? 40, 39, uwanas hari ini. Kan enggak ada margarin mencair, toh. Tubuhmu berapa suhunya? Cuma 36. Kalau kamu makan, di dalam, beku menyumbat. Merti ya? Karena itu hindarin anak-anak goreng pakai margarin. Oke, saya lanjutkan. Akan cepat saja ya. Ini enggak usah, ini maksudnya saya ngajari yang merah ke kaki, kembali biru, gini terus ya. Ayo kita belajar ini yuk. Anda lihat ya, darah Anda itu bentuknya kayak uang 100. Harus sendirian, enggak boleh koncoan gini, gumpul gini. Ini namanya darah kental. Saya ulang lagi. Anda lihat ya sebelah kanan ya. Darah ini bentuknya cuma sekeping ini. Satu detik dicuptakan tiga juta keping. Saya ulang lagi. Darahmu itu kayak uang 100 ini loh. Keping yang atas. Satu detik Tuhan menciptakan tiga juta. Kalau janjian kumpul-kumpul, temenik, nyumbat, Anda bisa. Setruk atau sakit jantung. Jadi enggak boleh ngumpel namanya darah kental. Darah harus satu-satu. Jadi harus jalan seperti ini. Sekali ada tabrakan nyumbat kayak jalan tol kesumbat. Kalau jalan tol kesumbat, Anda paling ngomong marah-marah. Kalau jalan darah kesumbat di kepala, setruk. Kalau kesumbat di tangan, keram. Kalau kesumbat di ginjil, sakit ginjil. Bayangkan saudara, darah jalan. Selama saya kotbat dari tadi, sudah berapa detik? Ayo saya kasih hadiah ya. Saya punya buku seri terbaru. Saya kasih pendeta yang bisa menghitung. Dari tadi kita kotbat sampai ini, satu jam ini, sudah berapa detik darah dihasilkan. Ayo hitungan. Nanti nggak dengar kotba, kamu ngitung terus. Satu detik, tiga juta. Kita sudah kotba 45 menit. Ayo hitungan. Ayo hitungan. Nggak ada yang dengar kotba. Masih pakai krokulator semua. Nggak, hitungan. Saya guyon. Saya guyon ya, supaya nggak tegang. Nggak usah ngitung. Ngomong aja sama saya. Ayo. Terima kasih Yesus. Gitu aja. Kamu ngitung sampai akhir jaman nggak ketemu. Bersyukur saja. Saya ingin ya, sewaktu kata kotba, Anda percaya jantungmu disembuhkan Tuhan. Waktu saya menyampaikan verman ini, dari tadi saya nggak pernah mengucapkan kepandian. Saya menceritakan kehebatan Yesus. Karena saya tahu, tapi saya yang ngomong, kalau Yesus ditinggikan, ada keajaiban. Dari tadi saya yang ngomong darah, ngomong Yesus pencipta. Supaya waktu saya kotba, ini aja kalau Anda terima ya. Saya sering dengar, kayak gini ini saya dengar. Tuhan ngomong ini. Ada yang sakit lutut, sekarang Tuhan sembuhkan. Ada yang sakit maha, juga disembuhkan Tuhan. Anda aminnya aja yang sakit maha. Ada tiga orang sakit makronis, disembuhkan Yesus malam ini. Tuhan juga ngomong malam ini yang sakit jantung. Jantungmu baru dalam nama Yesus. Saudara, boleh nggak percaya. Tapi yang percaya akan, kayak tadi lagunya Pak Wesley. Saat Anda percaya, kuasa Tuhan bekerja. Itu tangan buat Tuhan. Saya kepingin malam ini, Saudara, kita nggak cuma pintar. Banyak orang pintar meninggal sekarang. Tapi kita orang berpercaya. Ayo ya, sekali lagi ya. Saya ulangi lagi. Kalau bisa, jangan kumpul-kumpul darahnya. Saya guyon. Darahnya ini harus ikut PPKM. Jaga jarak. Nggak boleh kumpul. Oke. Ini loh. Darah kalau kumpul gini loh. Nyumbet gini loh. Kalau Anda masuk lorong, satu-satu, gandengan tangan. Ada cerita lucu. Saya pernah ke salah tiga, diajak teman saya ke gua. Jalannya sempit gitu, satu-satu orang. Ada orang pacaran. Nggak mau lepas gandengan. Akhirnya dua-duanya nyumbet, nggak bisa jalan. Ya, seperti itu darah itu. Darah harus satu-satu. Sekali darah gandengan, nyumbet namanya darah kental. Ya, itu yang dimaksud Pak Wesley. Cara ngelihatnya pakai apa? Didimer. Ngerti ya? Kalau ngecek darah, jangan lupa didimer. Gitu ya. Oke. Ingat ya. Kalau nyumbet, apa yang terjadi? Ini, kumpul ini. Ini kalau menurut saya harus dilaporkan. Nggak boleh kumpul-kumpul PPKM darah sendirian. Ayo kita lanjut. Kalau sudah pul, sudah penuh. Sudah meninggal. Ini sudah pupurnya, kolesterolnya ini. Itu kuning-kuning kolesterol ya. Anda jangan salah loh. Kuning-kuning ini kolesterol. Nanti saya takutnya Anda salah ini. Kak, itu kan ibu ya? Bukan ya. Bukan kan ibu ini. Bukan sepon ini. Ini kolesterol. Terol ya. Oke. Ayo Anda lihat yuk. Saya umpamakan selang. Kalau nggak tersumbat selang itu, jalannya lancar nggak? Lancar. Anda lihat gambarnya kuning-kuning. Kalau ada kuning-kuningnya kecil, nyemprot. Kalau diteken setengah gini, sepertanya gimana? Kalau ini kan? Kalau ini apa? Nggak nyemprot sepeda motor. Diteken setengah. Saudara, lihat saya ya. Kalau Anda nyuci sepeda motor, kan selangnya diteken setengah. Supaya gitu. Kalau pembuluh daramu yang tersumbat setengah, kecepatan darahnya juga tinggi. Kalau kecepatan darahnya tinggi, disebut darah tinggi. Bagaimana kalau kesumbat penuh? Setruk atau sakit jantung? Merti ya, saudara? Karena itu penting pembuluh darah Anda pulih, kesumbat. Sebelah kiri Anda lihat. Sebelah kiri. Itu yang nggak tersumbat lancar. Lalu yang di tengah tersumbat setengah. Yang sebelah kanan tersumbat penuh. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini nggak usah ya. Ini cuma jelaskan. Kalau kesumbat di kepala, sakit setruk, kalau kesumbat di jantung, sakit jantung. Ini lanjut. Ini loh yang terjadi di COVID. Takiknya tersumbat. Akhirnya apa? Anda lihat ya. Nggak bisa gerak. Kalau sampai ke paru-paru, Anda lihat nih, kabarnya. Darah nggak bisa ke paru-paru, akhirnya kolet. Kesumbat kuning-kuning ini loh. Apa kuning-kuning ini? Kolesterol. Pak Yohanes. Dari tadi Pak Yohanes itu nakut-nakuti kita. Nggak. Ya, habis ini tak ajari makanan yang membuka sumbatan. Oh ya, Pak Wesley, kalau boleh, saya praktekkan, nggak tahu ya, mereka punya bawang putih. soalnya habis tadi. Tidak ada satunya. Tidak ada. Sorry ya, saudara saya lagi ngomong sama istri saya. Kalau ada, tidak ada. Oh, tidak ada. Habis. Saya mau praktekkan ke saudara cara minum bawang putih. Tapi karena bawang putihnya habis. Ya, gini aja. Intinya dipotong-potong. Ya, dipotong-potong kecil. Ditaruh di lidah. Terus diminum. Kayak minum obat. Satu siung dipotong empat atau lima kali aja. Itu bisa membuka sumbatan. Ya, itu aja. Kalau Anda punya TikTok, ketik Yohanes Sunadi itu saya jelaskan. Ada, Pak? Ada. Oh ya, ini ada ini. Masih ada. Akhirnya saya harus obrak-ngaprik istri saya yang buka bumbu pasal. Nanti ini lagi dipotong. Istri saya nanti saya praktekkan. Gak apa-apa ya, Pak Wesley ya? Gak apa-apa. Syukur. Supaya jemaat-jemaat ini sama senior-senior ini tahu obatnya murah. Ini ada bawang putih. Kalau nanti Anda baca di itu Alkitab, orang Mesir itu gak suka makan bawang putih. Orang Israel itu gini. Kami teringat akan bawang putih, bawang merah, semangka. Semangka itu kalium obatnya. Barat tinggi. Bawang putih obatnya kolesterol. Bawang merah obatnya diabetes. Jadi orang Israel itu sewehat hat-hat-hat. Gara-gara suka makan makanan itu. Sudah gak? Sudah. Jangan besar-besar. Ini bawang putihnya. Kelihatan ya, bawang putih satu siung. Satu siung loh ya. Jangan satu gombiok nanti kecekek lehernya ya. Nah ini. Ini dipotong-potong kecil gini. Dipotong empat kalau saya. Pak Yohanes, kalau dipotong dua bisa? Bisa. Dipotong sebelas? Bisa. Terserah. Lebarnya tenggorokan. Saya sih empat. Saya guyon ya. Pak Wesley guyon, biar gak tegang nih. Sama-sama. Oke. Kalau kuliah kita tertawa di leper sama dosenya. Nah ini. Pak Putih, saya taruh aja di mulut. Minum. Sehat. Rahasianya satu. Banyak yang niru gak bisa. Kenapa? Karena dia percaya kata-kata Pak Yoh. Harusnya dia percaya gini. Katanya Pak Yoh, Tuhan Yesus yang menciptakan bawang putih, Tuhan Yesus yang sama memasukkan alisin. Apakah alisin anti kolesterol? Yesus yang sama menciptakan jantungmu. Maka dalam nama Yesus gantungmu baru. Kalau begitu baru sembuh. Sembuh tangan buat Yesus. Akuilah Tuhan dalam segala jalanmu. Kadang-kadang teman-teman itu minum bawang putih, ingat wajah saya. Akhirnya sakit. Harus ingat Yesus. Itu penting. Saya gak mau. Banyak orang salah. Percaya Yesus, kalau kata-kata sehat, ingat Yoh. Tuhan Yesus. Tak boleh ya. Harus ingat Yesus. Oke. Itu terakhir ini. Setelah itu, saya akan serahkan kepada Pak Wesley. Oke. Ini sudah-sudah. Saya gak cepat aja. Ini membosenkan. Ini gak usah. Gula darah bulan depan ya. Atau dua bulan lagi nanti saya atur dengan Pak Wesley. Ini gak perlu ini. Cepat aja. Oke. Maaf. Nah ini. Ini tolong teman-teman. Dihindari. Kalau kepingin bayangkan aja. Ini enak tapi bahaya ini. Ini tolong ya. Ini jangan. Sotu. Daging kalau mau makan setahun sekali pas ulang tahun. Nah itu ya. Itu pun jangan makan jeroannya. Makan apa Pak? Dagingnya saja. Itu pun berbahaya. Tapi gak apa-apalah. Sekali-sekali ya. Tolong jangan sering-sering. Pak kalau didoakan Pak. Tuhan Yesus yang memisahkan daratan dan lautan. Akan memisahkan jeroan dan jeroan. Gak bisa. Tetap sakit. Gak boleh ya. Gak boleh. Ini dagingnya saja. Telurnya boleh. Dagingnya saja. Kuahnya jangan banyak-banyak. Karena asam uratnya tinggi. Pak saya gak tambah daging Pak. Saya tambah kuah Pak. Asam urat. Pak saya dagingnya gak suka. Pak saya suka mangkoknya. Mati. Jangan makan mangkok saudara ya. Ini kalau yang kuning-kuning ini. Ini sepon ini. Jangan dimakan. Sepon ini ya. Sepon kok dimakan. Kan ibu ini ya. Dagingnya saja ya. Itu pun. Sorry ya. Para senior. Yang umurnya sudah 50 tahun. Sudah setahun sekali aja. Jangan. Sayang sama cucunya. Dipakai Yesus ya. Oke. Ini butter boleh. Tapi jangan banyak-banyak ya. Pokoknya katanya Yesus secukupnya. Ini boleh donat. Satu. Jangan satu dos. Rotitar sepotong ya. Krepek ini boleh. Boleh. Saya gak ngarang. Jangan banyak-banyak. Saya tadi ya. Kan saya habis ulang tahun. Cuman 11 Juni. Itu saya diberkati orang. Banyak. Rotitar ya. Rotitar itu ada 4-5. Tak bagi. Tak bagi. Kalau gak tak bagi. Saya gak sehat. Saya bagikan. Struknya, jantungnya tak bagi. Siapa yang mau. Siapa yang mau. Jadi saya bagikan. Kalau saya makan sendiri. Saya dikasih stick. One gift ya. Stick mahal itu. Dikasih. Banyak. Tadi sore saya sebelum pelayanan ini makan. Sama istri saya. Sama anak saya. Paruhan. Setengah-setengah. Kamu aja yang banyak. Belajar. Belajar secukupnya, saudara. Percaya saya. Percaya saya. Belajar. Itu pun masih setan goda saya. Saya gak sehat. Ganggu terus. Tapi saya percaya. Pokoknya kita sudah benar. Urusan yang lainnya Tuhan. Begitu ya. Oke. Sekarang kita akan bahas lagi terakhir. Ini. Kalau makan. Kalau bisa begini ya. Tempe, bule, tahu, bule, ikan, bule, udang. Ini hanya contoh. Jangan ditiru. Ini hanya gambar. Tadi siang saya makan sawi sama tahu. Malam saya dikasih orang stick. Makan stick. Tapi saya siang tadi makan tahu sama sawi. Pagi saya makan apa tadi ya. Telur ceplok sama nasi. Pokoknya nasi harus ketemu telur. Nasi ketemu tempe. Yang bisa ngobati cuma darah sayur. Ini kunci terakhir. Materi yang saya bagikan. Sayur itu hijau ini. Bahan bakunya darah. Anda lihat gambarnya ya. Ini penting. Siapa yang bisa membedakan gambar kanan dan kiri. Saya kasih adia. Kanan tidak ada bedanya kecuali tulisan. Magnesium dan besi. Jadi sebelah kanan Anda itu darah. Sebelah kiri itu sayur. Kalau di depan mikroskop, gambarnya seperti itu. Maksudnya apa, Pak Yu? Maksudnya darah itu sama sayur sama. Saya ulangi lagi. Kalau Anda makan sayur, darahmu pasti bagus. Oke ya. Oke terakhir. Obatnya. Ini obatnya. Jadi anggur itu bisa membuka sumbatan. Sepuluh biji. Kalau satu kilo, Pak Yonis. Diabetes. Ya ingat ya. Sepuluh biji saja. Ya jangan banyak-banyak. Ikan apa, Pak, yang bagus? Ikan sembarang. Mujahir. Ya pindang. Bandeng. Ya. Ada penelitian. Bandeng kita itu lebih bagus dari Salmon. Pokoknya ikan. Pusah kan seminggu sekali kalau bisa ya. Bepindang ikan mujahir. Apapun bagus. Yesus itu ngasih contoh makan ikan sama roti. Yang terakhir, contohnya bawang putihnya. Ini ya. Tadi saya kasih contoh bawang putih satu. Sudah ya. Jelas ya. Obatnya ini ya. Kolesterolmu sembuh, bawang putih. Ingat. Yesus memberkati pekerjaanmu. Oke. Sudah. Saya rasa sudah. Terima kasih, Saudara. Intinya satu. Darah itu takut sayur. Kalau Anda makan sayur hijau, darahmu baru. Dari darah itu pasti baru. Pak, saya donor ya. Biar darah kotor saya keluar. Tidak usah. Darah itu umurnya berapa? Darah itu umurnya tiga bulan. Kemana dia bunuh diri. Lalu Tuhan menciptakan darah yang baru. Ya, ngerti ya, Saudara. Terima kasih. Oh iya, sebelum saya serahkan Pak Wesley. Kalau berkenan, saya berdoa buat Anda ya. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini. Dengan waktu yang pendek. Kami percaya Tuhan kami tinggikan. Kami percaya Tuhan yang menciptakan segalanya. Kami minta dalam nama Yesus, teman-teman senior disembuhkan Tuhan. Sakit jantung disembuhkan dalam nama Yesus. Diabetes disembuhkan. Kami percaya masih proses tapi tetap hasil akhirnya sembuh. Karena Tuhan yang memulai sesuatu yang baik. Dia yang mengakhiri sesuatu yang baik. Filipi 1 etnam. Dia yang memulai perbuatan baik. Akan mengakhirinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman kami yang terbapar COVID. Dalam nama Yesus kasih kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya ada kesembuhan malam ini. Yang setuju katakan. Amin. Terima kasih Pak Wesley. Oke Pak Yoh. Pak Yoh ini ada pertanyaan. Menurut Pak Yoh, bagaimana mekanismenya virus COVID-19 dapat mengganggu pembekuan darah? Jadi pembekuan darah itu kan sudah terjadi pada dasarnya. Pak Yoh, bagaimana terjadi? Virus ini melemahkan sistem. Jadi sebenarnya bukan hanya pembekuan darah. Apapun sakitnya diperparah. Cuma kalau lambung diperparah kan tidak meninggal. Kalau sakit apa diperparah matanya tidak apa-apa. Tapi kalau pembekuan, ujung-ujungnya menghentikan nafas. Apalagi terjadi penghentian di paru-paru. Di vena. Intinya dia ya, vena trombolis itu. Tapi intinya COVID ini bukan membunuh orang. Tidak bisa COVID ini membunuh. Tapi dia membuat penyakit parah. Jadi infeksinya tambah parah. Jadi dia hanya masuk. Karena itu kemarin saya sama Pak Jarot, bikin Zoom banyak yang debat. Saya bilang, virus kan tidak butuh antibiotik. Memang. Tapi virus ini menyebabkan peradangan. Ya peradangan membutuhkan antibiotik. Jadi maaf ya, racunnya dari virus ini menyebabkan kelemahan. Mekanismenya yang jelas adalah termasuk pengumpalan darahnya itu tidak cepat cair. Karena itu kalau sudah tahu di-dreamernya tinggi, Pak Wesley atau teman-teman, dia harus diminumi obat anti kental darah supaya membantu. Gampang diatasi. Asal tahu. Tapi pasien tidak pernah pereksa di-dreamer. Karena itu Pak Wesley, keman titip-titip tolong dijelaskan di-dreamer. Banyak pasien sudah negatif pulang. Ternyata apa? COVID-nya tidak ada. Tapi pengendahan darahnya membunuh. Jadi jangan salah ngerti. Ini kita belajar tidak cuma COVID. Yang tidak punya COVID pun bisa kental. Alat untuk mengerti, kekentalan darah itu darah kan di dalam tubuh. Jadi tidak boleh ngomong gini ya, perasaanku aku tidak kental. Tidak boleh pakai perasaan. Perasaan saya, saya tidak diabetes. Harus pakai cek darah. Gitu ya saudara. Oke, ada yang tanya lagi? Saya ingat begini Pak Yu. Tahun lalu bulan Agus, September, saya lagi sendiri terus berdoa. Buat teman-teman yang kena COVID. Tuhan terus menaruh sebuah namanya darah. Baru waktu itu, tahun lalu itu. Banyak orang pasien COVID belum tentu, waktu itu, tahun awal-awalnya. Belum dicek dedimer. Tapi banyak orang sudah gelimpangan mati. Saya ingat seorang teman, dedimernya 5 ribu Pak Yu. Ketika dia diambil darah, pergi dari laboratorium. Belum jauh. Belum jauh. Labnya, telfon dia lagi. Pak tolong balik Pak. Darah Bapak gak bisa kami pakai. Akhirnya disuntikan itu, waktu ambil itu, dikasih pengincer darah di dalam tabung. Baru disedot. Ini teman kita yang sudah sembuh dari COVID. Sudah sembuh. Sudah keluar rumah sakit. Tapi itu, masih sesek. Nah, ini saya kira pentingnya dedimer yang diketahui. Saya ingat Pak Dalan Iskan. Semuanya baik Pak Yu. Semua baik. Dia testimoni bersaksi. Untung saya dicek dedimer. Waduh, dedimer saya ribuan nih. Kalau saya telat, habis saya. Tubuh OTG, ya orang tanpa gejala. Tapi dedimer itu. Saya kira hari ini kita sangat diberkati ya. Jadi maksudnya teman kita tadi, virus itu kalau menyerang, darah itu sampai kental. Apakah ada pembawaan? Karena orang itu trigrisida tinggi, kolesterol, itu memperburuk. Ya gitu ya Pak Yu ya. Karena itu materi ini agak panjang karena saya menjelaskan trigrisida, kolesterol. Karena itu memicu kekentalan. Nah, kalau kita sudah pidermakan, maka virus itu tidak bisa mengentalkan darah. Tapi karena kita salah makan, punya bawaan habit yang sebelum COVID-19, itu membuat kita lemah saat COVID-19. Sudah pasti, karena itu dari awal saya akan membosankan cerita kolesterol, trigrisirid. Pak apa bunganya? Ya itu dasarnya darah jadi kental. Oke, ini pertanyaan. Apakah proses imun melawan virus COVID-19 menjadi faktor penyebab terganggunya faktor pembukuan darah dengan ditujuknya hasil parameter laboratorium didimer yang tinggi? Udah tadi udah jawab ya. Jika iya, mengapa pada beberapa pasien COVID dan penyintas COVID tidak didapatkan hasil laboratorium didimer yang tinggi? Ya saya kira hal ini belum ya, belum dirusak. Tapi yang lain dirusakkan. Ya saya kira perlu ditambahin Pak Yu atau cukup itu? Ya, tapi intinya satu, Saudara, didimer itu sebenarnya bukan cuma penyintas COVID. Jadi orang umum harus waspada. Karena ini nggak pernah disosialisasikan, jadi orang tes kalau bisa sekecil mungkin. Kalau bisa di atas 50, itu harus tahun sekali tes didimer. Nggak usah nunggu COVID, karena kalau COVID bisa berbahaya fatal. Yang nggak COVID pun, yang banyak-banyak meninggal, didimernya juga tinggi. Jadi didimer ini maksudnya bukan hanya COVID, tapi semua harus punya datanya. Tapi kalau COVID yang banyak meninggal, didimernya tinggi semua. Jadi akhirnya meninggalnya bukan karena COVID, karena kental darah, nyumbat. Biasanya, ini istilah didimer ini terakhir ini agak populer ya Pak Yu. Dulu-dulunya itu yang dipakai itu sebenarnya dokter yang buat pasien yang jantung. Biasanya pasien jantung itu dikasih, yang punya penyakit jantung maksud saya, dikasih namanya pengencer darah ya Pak Yu. Nah jadi ini, sebenarnya didimer itu sangat esensi kalau kita mengajakkan rambai ya. Jadi darahnya tadi yang lempeng-lempeng itu jadi ngumpal, jadi bersatu itu ya. Oke Pak Yu ini ada yang bertanya tentang bawang putih. Satu, bawang putih itu kalau bagaimana laki dengan biasa. Bawang putih laki lanang dengan biasa ada bedanya nggak kasihannya. Kedua, bawang putih itu mentah atau kalau udah masak sayur, kasihannya bagaimana? Jadi gini ya, bawang putih itu yang kita pakai untuk pengobatan darah kental yang mentah. Kalau mateng dibuat makan soto sama sop aja. Ya, jadi dia kalau mateng aromanya bagus. Apakah ada vitaminnya? Ada. Tapi kita ngejar alisin. Tadi kan saya ngomong, Tuhan yang menciptakan alisin. Alisin. Alisin itu kita ada di bawang putih laki lanang, bawang putih biasa, semua ada. Jadi nggak perlu bawang putih lanang, saya menengahikai kemarin ya, beli susu merek tertentu. Sampai rebutan. Saya ngajar di TikTok, susu apapun bersihkan paru-paru. Orang asma sakit paru-paru, minum susu karena bersih. Jadi bawang putih juga, bawang putih itu aslinya nggak ada, bawang putih lanang itu. Cuma Indonesia aja. Itu karena varietas di India yang salah. Biasanya kan yang salah-salah supaya laku dijual gitu. Tapi mau nggak mau, mungkin ya, mungkin bahang putih lanang ada keajaiban yang lain. Tapi untuk ini, zat alisin ada semua. Jadi jangan ragu dipotong-potong, diminum kayak obat. Tapi setelah makan siang atau sebelum makan siang. Kenapa? Kenapa? Karena ada beberapa orang yang sakit makronis. Jadi setelah makan siang, dia dilindungi. Oke. Ya pertanyaan selanjutnya itu, makan bawang putih itu perut kosong atau setelah makan? Dan bagaimana orang yang ada sakit emak? Nah itu kan dia prih ya. Nah udah dijawab Pak Yoh. Terus ditanya lagi, bawang putih pada umumnya sekarang dikenal sampai cukup santer. Orang bilang kalau turunkan tekanan darah tinggi, makanlah namanya bawang putih lanang. Oke lah, sama-sama dengan namanya. Itu apakah orang yang tekanan darah rendah, ada pengaruh sejauh mana makan bawang putih ini? Kalau obat itu sekali menurunkan, nggak bisa menaikkan. Atau obat menaikkan tidak bisa menurunkan. Tapi kalau herbal, dia menurunkan, ada batasnya. Contoh, kalau kurang vitamin A, matanya buta. Kalau kebanyakan, buta. Tapi kalau wortel, dia menyehatkan, tidak menambah, tidak mengurangi sampai titik paling sehat. Bawang putih ya gitu. Kan takutnya Pak Wesley, minum ini kerendan nanti ya. Khusus herbal dari Tuhan, itu kayak ada sensornya. Ada balancing-nya. Iya gitu. Oke, satu lagi Pak Yul. Cuma gini ya, kalau lagi sakit keras, darah tinggi, jantung keras, itu setiap hari. Kalau untuk menjaga, hanya menjaga ya, seminggu sekali dua kali. Pak Yul, kalau ada sebuah teori menyampaikan, makan sayur, walter, maupun yang lain-lain, lebih baik di jus mentah daripada setelah dimasak. Menurut Pak Yul, kira-kira bagaimana? Ada yang di jus, di jus mentah, itu diminum jusnya itu. Ada pertanyaan yang lebih sulit, itu dikunyah, atau di jus, atau di blender, atau di juicer. Dulu, pertamanya, ada pasien kurang set besi. Dia harus makan lima apel untuk bisa memenuhinya. Terus pasien itu enggak mau makan. Kita tanyai, Om, kenapa apelnya enggak dimakan? Soalnya enggak punya gigi. Akhirnya, sejak itulah, kita teknologi pangan menciptakan blender. Itu tuh awalnya. Karena blender bisa membuat orang minum jus lima langsung. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teori digegit sama teori di blender berbeda. Contoh, telur itu kalau digoreng jadi telur ceplok. Tapi tepung itu kalau dikocok jadi tepung bakwan. Tapi kalau dua dicampur jadi bakpoh. Jadi percampuran dua set menimbulkan set baru. Kalau apel dimakan, polifenolnya buat jantung. Buncis dimakan, asam folatnya buat punggung. Tapi kalau dua-duanya di blender, apel dan buncis, diabetes mau sembuh. Jadi Anda harus paham, percampuran satu, dua set berbeda. Yang salah yang mana? Yang salah yang enggak makan buah. Yang benar, mau digigit, mau di blender, ada tujuannya masing-masing. Terus mateng sama mentah. Ini saya sejap lengkap ya Pak Wesley. Sebagai orang menang. Mentah atau mateng? Gaduh-gaduh itu mentah. Sayur asam itu mateng. Yang bagus yang mana? Saya kasih contoh. Tomat, ketika mentah, vitamin A-nya bagus buat mateng. Tomat, ketika mentah dijus atau digigit, vitamin A-nya bagus buat daya tahan tubuh. Tapi ketika digoreng, ketika dibikin tomat sambal, ketika dikokus, dia keluar zat namanya likopen. Antikanker prostat dan antikanker payudara. Jadi, saya tanya sama Anda. Anda suka kanker atau suka buta? Kalau enggak suka dua-duanya, saya senen makan tomat mentah, selasa tomat digoreng. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ini sangat berharga teman-teman sekalian. Ada lagi, ini sedikit tahayu atau gimana? Apa benar Pak makan sayur bayam dengan timpe katanya tidak baik? Namanya ciong. Ada yang ngomong, makan udang dan minum jeruk tidak boleh. Dulu di Makassar, habis pelayanan ada yang tanya. Akhirnya saya ngomong, udang sama jeruk saya minum tidak apa-apa. Jadi, kenapa ada yang makan durian dan kambing langsung meninggal? Soalnya ketibaan buah durian jadi mati. Jadi, jangan percaya takayul. Tidak ada yang tidak boleh. Tapi, yang tidak boleh secara kesehatan, minum obat dengan air soda. Itu jelas tidak baik. Minum soda, dan minum obat dengan susu. Dia tidak beracun, tetapi menurunkan kinerja obat. Jadi, kalau makanan dan makanan masih boleh. Apalagi bayam dan tempe, itu sehat. Kenapa? Tempe untuk vegetarian adalah gantinya protein. Kalau tempe ketemu funcis, nutrisinya kayak daging empal. Itu sejak kita pelajari. Jadi, jangan takut, jangan bingung. Yang makan tempe, yang makan ikan mujaer. Ingat ya, kata Pak Ulus, kita tidak boleh menyalakan orang makan, tetapi di situ ada yang dipelajari. Intinya, tempe dan bayam sehat. Tapi bayam, Pak Wesley, tidak boleh lebih dari tujuh jam. Karena zat besi di situ namanya feri, berusaha berubah jadi ferro, bentuk ketiga. Itu akhirnya mengeluarkan laktat, zat nitrat. Nitrat membuat, kalau kelama-lamaan, memicu beberapa kanker. Tetapi tidak usah takut. Kalau saya mau makan sayur bayam siang, saya masak pagi. Tapi kalau saya sudah punya rencana mama, aku malam habis seminar pengen gaduh bayam, istri saya masaknya sore. Hanya perlu seperti itu saja. Oke. Jadi, artinya kan kalau bayam maka masak soup, habis sekali makan, jangan dipanasi lagi. Kan gitu ya? Oke. Ada yang bertanya tentang darah. Darah, kalau orang rutin donor darah, katanya itu bagus buat badan agar supaya regenerasi darahnya itu. Manfaatnya untuk sebuah donor darah, dengan orang yang tidak donor darah, sehat mana gitu. Terima kasih Pak. Donor darah bukan untuk membuat orang lain lebih sehat. Donor darah bukan membuat diri kita tanpa sehat. Donor darah hanya murni menolong orang yang kurang darah. Tidak ada kesehatan lebih dari orang itu. Masa darah kita kotor, dibersihkan dengan dikasihkan orang. Kalau memang Anda membersihkan darah dengan membuang, buang ke tanah dong. Masa darah kotor, dikasihkan orang. Tapi intinya tidak ada perbedaan. Ingat, darah Anda tiga bulan hilang di hati. Dan Tuhan menciptakan darah baru. Kalau nolong orang, hukumnya kasih, murni. Tidak ada untuk kesehatan. Jadi saya ingatkan lagi ya, jangan donor karena ingin lebih sehat. Donor karena ingin nolong orang, maka Bapakmu di surga akan memberi kesehatan. Itu beda ya, saya harus menjelaskan ini. Karena banyak yang salah. Usah donor, darah kotor saya keluar. Masa kasih ada orang yang silah? Bukan ya. Jadi ingat, murni hukumnya hanya kasih. Tapi kalau Anda donor, pulih, bagus. Yang nggak siap, nggak pulih. Yang penting, bukan donor darah. Anda siap atau tidak. Kalau Anda nggak siap, malah jadi berbahaya. Kan ada sebuah dianggap kebenaran orang fastu. Fastu itu dibuang darah kotor. Ditarik, dibuang darah. Setelah itu katanya itu kan regenerasi dan tubuhnya akan jadi sehat. Ya. Jadi perbaikan gini-gini. Jadi ada alat, saya kasih ilustrasi ya. Minum itu kan begini. Boleh nggak pakai sedotan? Boleh, sah-sah saja. Tuhan sudah membuat perubahan darah melewati hati. Boleh nggak secara medis dibuang pakai alat? Boleh. Tapi ingat, ketika tubuh udaranya misalnya 5 liter, kamu buang orang perempuan saja yang mens, kehilangan darah saja karena alami. Pusing kok. Apalagi Anda membuang-buang darah tanpa manajemen. Maka yang terjadi adalah kalau ginjalmu terganggu, kalau matamu terganggu, bahaya. Ya ingat ya, donor darah harus sehat. Donor darah harus berkala. Konsultasi dokter dan macam-macam. Jadi maksud saya, nggak segampang itu manajemen mengganti darah. Karena begitu darah baru tidak tercukupi, kesehatan Anda akan terganggu. Itu sah kalau saran dokter karena kasus tertentu. Amin. Pak Yu, ini kelihatannya kan pertanyaan banyak. Apa kita batasi saja untuk berapa pertanyaan lagi? Kita tutup. Menurut Pak Yu bagaimana? Kalau diturusin banyak Pak Yu. Wajah, orang kan senang kalau kesehatan. Wajah, nanti ingat September awal rasanya masih bisa. Kita ketemu lagi. Itu sama menjelaskan diabetes terbaru ya. Itu karena ada beberapa yang penting tentang diabetes. Oke, tinggal dua pertanyaan. Satu lagi Pak. Berkaitan dengan ada sebuah di sebuah kebenaran yang tidak benar. Apakah itu tidak benar atau benar? Katanya sekarang itu orang mati itu karena interaksi obat-obat yang masuk. Jadi keracunan obat. Ada obat antibioti, ada obat itu, obat-obat macam-macam. Itu sebenarnya pasien itu mati karena itu. Itu juga dari sumber dari orang medis juga. Menurut Pak Yu bagaimana Pak? Dari segi kesehatannya. Keracunan obat itu hanya terjadi kalau Anda orang enggak pinter. Sorry ya, saya ngomong ini sorry. Kalau pendeta sampai salah nyampur verman ke bacut. Kalau enggak pendeta normal. Maksudnya apa? Kalau nyampur obat itu dokter sampai meninggal, berarti dia malpraktek. Karena itu yang terjadi salah campur hanya di rumah. Tapi orang itu ngomong dijadikan di rumah sakit. Padahal rumah sakit itu ada SOP-nya. Kalau sudah banyak interaksi dikatakan benar, ya meninggal dari dulu dong. Jadi Anda ingat, mencampuran itu dulu ada yang ngomong, dulu kok meninggalnya di rumah sakit. Mencurigakan. Dulu karena rumah sakit masih lowong. Sekarang rumah sakit full. Meninggal di beca, meninggal di jalan. Sudah keturutan sekarang. Ingin meninggal di rumah? Inilah saat yang terbaik karena rumah sakit full. Jadi sekarang peristiwa meninggal di rumah banyak. Itu salah satu wakan. Kalau memang COVID ada, kenapa meninggal di rumah sakit? Karena rumah sakit belum full. Sekarang sudah full. Banyak yang meninggal di rumah. Jadi percampuran obat salah. Itu hanya terjadi di rumah. Misalnya obat flu. Disampur obat sakit kepala. Minumnya pakai soda. Itu pasti. Itu cara tercepat pulang ke rumah Bapak di surga. Tapi kalau di rumah sakit, sudah ada SOP-nya. Minumnya sekarang. Minumnya nanti. Minumnya setengah dosis. Anda tahu? Minum obat itu per gram berat badan. Misalnya satu obat. Isinya untuk 40 kilo. Kalau saya beratnya 80. Harus minum dua. 40 kilo satu pil. Kalau bayi, maka dibagi puyar jadi empat. Ada ilmunya. Jadi di rumah sakit, tidak mungkin salah obat. Kalau terjadi pun, itu malpraktik. Satu, dua orang. Bukan kasus COVID. Dari dulu sudah ada. Tapi kalau COVID, murni karena telat datang. Karena ingat COVID ada tiga. Beplikasi pertama, Anda pasti nggak mungkin. Apalagi vaksin ya. Ingat saudara, kalau saudara sudah punya kesempatan vaksin, ikut vaksin. Karena ada beberapa aliran yang tidak percaya vaksin. Sorry ya. Terakhir ya Pak Wesley ya. Saya mau ngomong ya. Sampai jadi berkat. Daniel tiba-tiba roh kudus ingatkan. Daniel masuk ke aduan singa. Bukan nggak masuk. Doanya tidak membuat dia tidak masuk. Tetap masuk. Tetapi tidak digigit singa. Doamu masuk pandemi tidak terhindar. Tapi belum tentu tergigit COVID. Kalau, dengarkan saya ya. Daniel ngomong, Aku tidak bersalah sama Tuhan dan tidak bersalah sama Raja. Syarat tidak tergigit singa. Saya punya judul kotbah. Syarat tidak tergigit singa. Rujuk judulnya. Ternyata banyak orang nggak salah sama Raja, salah sama Tuhan. Nggak salah sama Tuhan, salah sama Raja. Jadi ingat. Percaya Tuhan yang membebaskan, bagian kita adalah memakai masker. Itu maksud saya ya. Prokes tetap. Bukan untuk kena. Bukan untuk terhindar. Karena pasti nggak kena dalam nama Yesus. Kita pakai masker. Seperti ada ajarkan di jemaat. Karena pasti rame, dibuka tokonya. Buka toko bukan suka rame. Jadi pakai masker. Jadi pakai masker karena pasti nggak kena. Mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan. Bukan takut. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Itu saja Pak. Terakhir ya Pak Iyo ya. Tadi kan dua. Terakhir. Ini kaitan dengan ini. Berbicara tentang kaitan dengan COVID ini. Ini rame bicara Ivermetin. Ivermetin itu kan obat cacing, obat kudis, ya kuda. Di dalam jurnal internasional, WHO hanya satu tahun, hanya boleh satu tablet. Dikatakan maksimum itu ya 6 bulan sekali. Satu tablet. Terus adalah kalau kita minum obat cacing, fermok. Itu kan ada setengah tahun sekali. Ataupun kombantrin. Itu setahun. Ini kan orang jajari sekarang. Dua biji, tiap hari dua biji. Itu bisa makan. Dalam waktu singkatnya puluhan biji masuk ke dalam. Menurut Pak Iyo itu malpraktik atau itu dari medis atau dari apa ya Pak Iyo? Ini terakhir. Sorry teman-teman ya. Gak bisa jawab semuanya. Ini kaitan dengan darah. Sementara data-data tentang itu enggak lengkap. Tapi saya akan menjawab supaya enggak bingung. Orang memilih kalau ada pilihan. Saya ulang lagi ya. Ya betul. Kalau ada pilihan, Anda boleh pilih. Contoh. Pertama awal sakit jantung enggak boleh divaksin. Tetapi kemungkinan divaksin Anda terbebas dari kematian. Jadi Anda enggak bisa milih. Ini bukan zaman yang Anda bisa milih. Tapi tetap zaman yang bisa percaya Yesus. Amin. Jadi gini saudara. Di antara pilihan yang membingungkan, masih ada campur tangan Yesus. Itu yang pertama. Supaya Anda enggak sok saguan. Anda takut mati, tapi masih milih. Maksud saya gini ya. Di antara percaya ini, kalau memang Yesus berkuasa, kenapa kamu takut mati? Tapi kalau kamu percaya Yesus, kenapa berobat? Kita berobat karena percaya Yesus menyembuhkanlah keobat. Kita percaya sesuatu yang jahat dirubah jadi kebaikan. Amin. Kenapa sekarang saudara-saudara percaya sesuatu yang salah obat itu bisa dirubah dari Tuhan, jadi kebaikan. Jadi ingat, tarik kuasa Tuhan di dalam setiap bidang. Sorry saya harus ngomong ini ya. Anda enggak bisa milih sekarang ini. Kenyataannya ada yang diobati sembuh dengan itu. Masalah yang diomongkan Pak Wesley, itu kan setahun cuma dua kali. Karena wabahnya setahun dua kali. Mungkin kalau tahun depan wabahnya cacing itu setiap minggu, Anda harus minum obat setiap minggu. Jadi jangan bingung. Proses itu ada perkiraan. Karena itu, yang minum pun enggak meninggal. Cuma bagi saya gini ya. Anda kan enggak di bidang ini. Seperti jemaat datang ke gereja Anda, kan enggak ngerti Alkitab. Enggak kebahayaan doa. Enggak kebahayaan baca. Enggak kok. Ada sesuatu batas-batas. Medis, kalau nyuruh minum obat, karena kondisi Anda enggak ada pilihan. Sulit jadi dokter, sulit jadi naga, sulit jadi aligisi. Tetapi orientasi pertama, menyelamatkan. Bukan coba-coba. Tetap ada jurnalnya, walaupun enggak pas, dan terbukti ada sembuh. Diteruskan. Anda kalau enggak dipegang, marah. Kalau enggak diobati, marah. Jadi bagi nages, nomor satu, sembuh. Yang ngeri ya, teman ada nages, yang ngebati orang lain sembuh, bapaknya enggak sembuh. Itu kasihan. Jadi bagi Anda sekarang, hanya percaya kepada pemerintah, percaya Yesus yang menyelamatkan Anda. Itu saja. Karena ini masih rame ya. Tapi kita sebagai orang Kristen, harus jelas ini. Enggak ada pilihan. Pilihanmu cuma percaya sama Yesus. Dan melakukan, enggak salah sama pemerintah. Oke, teman-teman sekalian. Dan mohon maaf sebelumnya, banyak pertanyaan belum bisa dijawab. Karena masalah waktu juga. Hari ini sebenarnya kita sangat diberkati oleh hambanya. Saya katakan ini hamba. Pak Yu ini hambanya Tuhan. Untuk membagi berkat, Pak Yu ini biasanya tidak mudah untuk interaksi, tanya-jawab begitu panjang ya. Setahu kami ya. Jadi ini puji Tuhan, saudara saya percaya hari ini sangat diberkati. Ya, amin. Kita akan kembali lagi, mungkin bulan depan atau dua bulan ini, saya belum tahu. Kita akan bicara, diabetes ya Pak Yu ya? Diabetes ya? Diabetes tapi di tengah pandemi. Itu ya. Oke, baik. Di hubungan dengan ini ya. Karena gini Pastor Wesley, ternyata kematian, Anda ini kan konsentrasi sama COVID. Meninggal pasien karena penyakit lain masih berjalan. Perlu bukan berhenti gitu ya. Jantung itu masih tinggi. Dan banyak pasien COVID itu meninggal karena jantungnya, karena kolesterolnya, bukan karena COVID-nya. Dan gula. Gula itu induk dari semua penyakit. Karena diabetes harus dibahas. Nah, bagaimana kalau kita terlanjur kena, dan bagaimana defisifnya itu harus dibahas ya. Ya, ya, ya. Baik. Saya kira sekian dulu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ke Pak Yu. Telah berkenan, ada di tengah-tengah mengajar kita. Ya, kita seratus orang lebih. Malami sangat diberkati. Saya percaya, tentang rekaman YouTube-nya juga sangat akan memberkati banyak orang. Ya. Oke, mengakhiri ini, kalau kami dapatkan perkenanan Pak Yu, sekali lagi blessing kita dalam berdoa Pak untuk tutup ya. Mari saudara, siapkan hati kita masing-masing. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Yes. Kami bersatu hati untuk percaya kepadamu. Karena kami ini bukan sekumpulan orang yang mengerti, tetapi orang yang percaya. Amin. Kami tahu waktu kami percaya, kuasa Tuhan sedang bekerja. melepaskan berlenggu-perlenggu penyakit kami. Karena itu hamba sebagai hamba Tuhan, menyebutkan satu nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus yang diabetes dipulihkan Tuhan. Amin. Yang sakit jantung dipulihkan Tuhan. Yang sakit cuci darah, ginjal, sembuh. Semua COVID pun yang dalam isoman, dikasih Tuhan kekuatan untuk pulih. Amin. Yang belum kena, Tuhan tolong karunia. Untuk kemurahan kami tidak kena. Tuhan apapun penyakit kami, kami hanya percaya kebaikan-Mu. Mengampuni segala dosa dan menyembuhkan segala penyakit. Dalam nama Yesus, turunlah berkat kesembuhan dari Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Semua biarlah orang berkata, yang ini enggak pernah ku dengar, yang ini enggak pernah ku lihat. Mereka punya Yesus. Yesus. Yang Yesus, Yesus, dan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percaya Tuhan, berkati perkumpulan ini. Biarlah perkumpulan ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hanya Yesus yang ditinggikan. Kami berdoa buat semua hamba Tuhan yang di sini. Diperkatilah anak-anak-Mu. Diperkatilah cucumu. Diperkatilah pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembalilah ke rumah tanggamu. Sekali lagi Tuhan memberikan wajahnya. Dan memberikan Engkau pengharapan. Dalam nama Yesus yang percaya diperkati Tuhan. Katakan. Amin. Amin.